Aroma terapi Aroma terapi juga dikenal memiliki segudang manfaat untuk keluhan penyakit. Namun benarkah aroma terapi aman bagi kesehatan? Hidup Sehat Plus akan memberikan informasi untuk Anda seputar manfaat aroma terapi bagi kesehatan dan efek jangka panjangnya bagi kesehatan. Bersama Dr. Feni Fitriyani Taufik, spesialis paru di segmen berikut ini. Di masa pandemi ya orang lebih banyak di rumah jadi mencari berbagai cara supaya lebih nyaman di rumah. Nah salah satunya dengan menggunakan aroma terapi. Kita tahu aroma terapi ini bentuknya macam-macam ya. Rata-rata yang menggunakan diffuser yang diuapkan, memberikan aroma wangi ke dalam rumah, ada juga yang dioleskan, dibakar, ataupun berupa lilin yang dibakar. Prinsipnya aroma terapi ini memang mengeluarkan bau yang akan ditangkap oleh indera penciuman kita. Kemudian indera penciuman itu akan meneruskan ke otak, ke sistem tubuh yang memang mengatur untuk memberikan rasa nyaman. Ada di situ sistem limbik, hipotalamus. Nah ini bagian-bagian di otak kita yang memberikan rasa nyaman, mengatur emosi, menyebabkan mood menjadi baik, menimbulkan relaksasi. Nah itulah yang efek yang diberikan oleh aroma terapi. Sehingga betul kalau orang mencium bau tertentu dari aroma terapi, itu dia bisa nyaman. Selain memberikan rasa rileks, aroma terapi juga dipercaya bisa menjaga imunitas tubuh. Karena merangsang bekerjanya hormon baik bagi tubuh. Apakah Anda salah satu pengguna aroma terapi? Kita tahu aroma terapi bentuknya macam-macam ya. Yang populer di masyarakat itu kan yang dalam bentuk diffuser ada alat yang mengeluarkan uap. Uapnya berbau wangi ke seluruh ruangan dan itu bisa menyebabkan rasa nyaman. Ada juga yang dioleskan, dibakar sebagai dupa atau menggunakan sebagai lidin aroma terapi. Nah prinsipnya memang aroma terapi, uap yang dikeluarkan oleh bahan yang dari diffuser itu, akan ditangkap oleh indera penciuman kita, disampaikan ke otak. Di otak ditangkap oleh reseptor. Reseptor yang ada di otak itu yang biasanya berhubungan kepada hipotalamus atau sistem limbik. Ini adalah sistem yang mengatur rasa nyaman, mengatur emosi kita, mengatur suasana hati. Sehingga memang benar kalau kita mencium bau yang menyenangkan, itu akan timbul sensasi nyaman, relax di tubuh kita. Nah itu cara kerjanya aroma terapi yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat. Aroma terapi itu ada yang dioleskan, ada yang menggunakan diffuser, ada yang dibakar, ada yang berupa lilin yang dibakar. Nah untuk kesehatan paru, perlu perhatian kalau untuk yang dibakar. Misalnya memakai dupa atau lilin, nah dari pembakaran itu kan keluar asap ya. Asap, bahan-bahan polutan itu dia bisa mempengaruhi penapasan untuk orang-orang yang rentan. Kalau orang-orang yang tidak ada masalah kesehatan, biasanya relatif aman. Tapi untuk orang yang punya gangguan penapasan, seperti orang yang punya rewayat asma, orang PPOK, ada keluhan batu kronik, broncektasis, atau gangguan paru kronik lainnya, itu perlu berhati-hati. Karena asap pembakaran dari dupa atau lilin aroma terapi bisa saja menjadi bahan yang menyebabkan iritasi ke saluran nafas, sehingga keluhan penapasan menjadi lebih buruk. Yang asma bisa sesaknya bertambah, wizzingnya bertambah, sehingga alih-alih mendapat rasa nyaman, yang timbul adalah keluhan penapasan yang makin menjadi lebih buruk. Aroma terapi tak hanya bisa mengurangi stres, hingga digunakan secara terus-menerus dan menimbulkan efek adiktif atau kecanduan. Lantas bagaimana cara menggunakan aroma terapi agar bermanfaat bagi kesehatan? Pemilihan aroma terapi tentu satu, pilihlah bahan yang memang direkomendasikan oleh, kalau kita di Indonesia BPOM ya, jadi lebih terjamin aman untuk kesehatan. Kemudian digunakan sesuai aturan, kalau dipakai di diffuser, bagaimana aturannya, dan jangan lupa kalau menggunakan diffuser sering-sering dibersihkan, jangan alih-alih mendapatkan aroma yang wangi, kalau tidak dibersihkan, tidak dirawat dengan baik, malah menjadi sumber penyebaran penyakit, bisa virus, bisa jamur, itu tentu tidak kita inginkan. Ada banyak jenis aroma terapi, seperti esensial oil, lilin aroma terapi, dan aroma terapi bakar. Selain aromanya yang menenangkan, adakah dampak buruk dari penggunaan aroma terapi? Dampak buruk aroma terapi, kalau buat orang yang sehat, itu hampir tidak ada bahayanya, jadi relatif aman. Yang perlu jadi perhatian adalah untuk orang-orang dengan penyakit penapasan kronik, seperti penderita asma, penderita PPOK, orang bronkitis kronik, orang yang sudah dengan gangguan paru yang kronik, Nah itu perlu berhati-hati, apalagi untuk aroma terapi yang dibakar, yang mengeluarkan asap, karena kita tahu dari asap yang dibakar, itu juga ada bahan-bahan antara lain, volatil organik kompon, ada benzen, ada toluen di situ, itu adalah bahan-bahan yang menjadi polutan udara dalam ruangan. Nah itu kalau jumlahnya berlebihan, tidak terkendali, bisa mengiritasi saluran nafas, dan tentu saja menyebabkan efek yang tidak kita inginkan, terutama pada kelompok yang rentan tadi. Dampak buruk dari aroma terapi, itu kalau digunakan tidak sesuai aturan, misalnya terkena mata, terkena selaput tubuh yang lainnya, tertelan, atau masuk ke saluran nafas, itu berbahaya. Nah, kemudian aroma terapi itu selama ini, yang ada bukti ilmiahnya, kan untuk memberikan rasa relaksasi, rasa nyaman, kalau ada gangguan tidur, tidurnya bisa jadi lebih baik, tapi tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa aroma terapi sudah bisa menjadi antibakteri, jadi aroma terapi tidak bisa menggantikan terapi obat yang sudah diberikan oleh dokter. Jadi, buat Anda yang punya penyakit penapasan, tetap obat-obat yang dianjurkan dokter digunakan, kemudian kalau untuk merasa nyaman dengan menggunakan aroma terapi, itu silakan digunakan. Artinya, jangan menggantikan obat dari dokter dengan aroma terapi. Aroma terapi digunakan untuk menyegarkan udara di sekitar. Itulah mengapa banyak orang menggunakan aroma terapi di rumah atau di kantor. Berikut ini ada tips menggunakan dan memilih aroma terapi agar bermanfaat untuk kesehatan. Pilihlah aroma terapi yang sudah ada jaminan dari badan kesehatan, kemudian gunakan sesuai aturan, kemudian untuk kelompok yang rentan harus lebih hati-hati. Kalau memang aroma terapi itu memberikan rasa nyaman, lebih enak silakan digunakan, tapi kalau ternyata membuat keluhannya menjadi tidak nyaman, batuk-batuknya makin bertambah, sesak nafas berbunyinya makin bertambah, maka sebaiknya aroma terapi itu dihentikan dan segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjur. Dan hati-hati, kalau terkena mata, tertelan, atau masuk ke saluran nafas secara tidak sengaja, itu juga segera hubungi dokter. Perlu perhatian khusus juga untuk pengguna aroma terapi yang ada balita, yang belum begitu paham. Hati-hati, jangan sampai uap yang dikeluarkan itu terhirup langsung, karena si kecil penasaran, dideketin, dihirup lama-lama, nah itu bisa mengiritasi mata, saluran nafas, dan itu menimbulkan gangguan kesehatan jika berlangsung terus-menerus. Hati-hati-hati. Aroma terapi itu cukup aman, tapi harus hati-hati untuk kelompok yang punya masalah kesehatan respirasi. Saya, Feni Fitiani, dokter spesialis paru untuk hidup sehat plus. selamat menikmati.